Sobat unik, inilah dia unik dengan kemenangan beruntunnya. Bud, mempertahankan kayaknya gak susah ya? Susah. Susah? Ya, susah. Sekarang kalian bener-bener bisa konsekutif win, menang terus-terusan. Menurutmu ada yang bisa nge-stop kalian gak sih? Kayaknya unstoppable banget nih kalian. Buat semua tim pasti berusaha ngejar kita dan kita harus berusaha terus biar gak kekejar. Jadi berusaha terus biar gak kekejar dengan? Latihan. Latihan, itu kuncinya latihan. Iya. Nambahin terus gak sih jam latihannya? Enggak, yang penting efektif aja. Yang penting efektif, itulah dia dan masih dengan kemenangan bersihnya dan tadi kita ngeliat. Yang penting efektif dari Kairi. Boleh kasih tepuk tangannya dong? Di mana ini datang dari? Perfektif yang tersebut, tim dan semuanya? Hoki aja. Hoki aja. Dia bisa bilang hoki aja ya. Dia bilang hoki. Perfektifnya semuanya hoki. Tapi kamu main asasin, tank, fighter. Kamu main semuanya di jungle. Tapi apa yang tersebut dalam meta ini, Kairi? Apa pun yang coach Adi dan coach Yev draft. Itu yang tersebut. Kata Kairi, jungler yang tersebut itu apa sih? Jungle yang di draftin sama coach Adi dan coach Yev. Oh ini dia dari coachnya. Oh oh oh. Tapi ini juga kita melihat pertarungan Onik melawan EVOS. Begitu luar biasa dramatis juga 2-1. Dan rivalitas mereka sudah terlihat. Dari EVOS Legends sendiri, mereka dari season to season tentu berbeda. Apalagi untuk saat ini mereka bener-bener lagi disorot juga. Gimana menurut kalian untuk EVOS Legends di season ini? Ayo siapa mau jawab. Cap, chip, cup. Cap, chip, cup. Cap, chip, cup. EVOS Legends gimana season ini? Buat gue EVOS Legends season 11. Kuat banget. Kayak udah beda lah. Udah nemuin rosternya gitu. Udah nemuin roster yang jadi lebih kuat lagi? Iya kuat-kuat. Wow. Apakah bisa ngepoin sesuatu yang paling menonjol dari EVOS Legends? Gak gimana-gimana sih. Kalau menurut gue mereka chemistry nya dapat banget. Baru kayak setiap player kayak bagus banget juga. Wow. Dan apalagi match ini kayaknya bikin sampai key boy memanas ya boy ya. Wow parah banget katanya. Ada hal apa? Di game mana atau di match mana atau di bagian mana sih yang bikin kamu paling dagdik sukser? Gimana ya. Mungkin paling aduk pride sih. Gak mau kalah juga. Oke. Dan banyak banget pastinya yang terjadi dan progres dari Onyx terus berjalan. Sans. Spill dong sans. Kan timnas. Ada gak sih program timnas yang kamu juga taruh di Onyx? Gak ada yang diambil sih. Cuma sama aja sih kayak disana juga scrim, ada latihan fisik juga. Terus ya ada ambil lah dikit-dikit ilmu. Ngambil dikit-dikit ilmu ya. Banyak banget pastinya. Dan cewek terakhir nih. Kemenangan terus-terusan buat Onyx. Boleh dong kamu say something ke fans yang dari tadi. Wow teriak-teriak terus disini. Sobat Onyx yang ada di rumah mungkin keluarga juga yang lagi pasti kangen sama kamu juga. Pokoknya buat keluarga sama Sobat Onyx. Thank you banget yang udah dukung kita. Sampai ada yang datang ke stage juga. Kita apresiasi banget lah. Apresiasi juga ya. Luar biasa. Dan semuanya juga mari kita apresiasi sekali lagi untuk tim Onyx.